Yusuf Martak menegaskan tidak akan lagi mendukung Prabowo Subianto Pengalaman 2019 mungkin karena pilihan saat itu mengarah pada salah satu calon Yang akhirnya calon tersebut setelah didukung habis-habisan tanpa biaya Kita juga tak pernah ajukan, saya ditawari pun ditolak, itu umat yang berjuang Begitu kuat sejak 8-9 bulan, para ulama habay makma akhirnya ditinggal begitu saja kata Yusuf Martak Selamat menyebut pihaknya belum tentu mendukung Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo Dia menyebut pilgara DKI dan Pilpres 2019 akan menjadi catatan untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024 Yang skeptis bisa saja ngomong negatif Tapi bagaimanapun suara kelompok manapun di Republik ini kan dibutuhkan Apalagi kelompok yang teridentifikasi 212 ini lumayan gede Menurut Saiful Mujani Research and Consulting itu sampai 35 juta Jumlah yang cukup signifikan kan Jumlah yang cukup signifikan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Ya Sobat RH sekalian Ini cerita tentang Ini cerita tentang Raja Petruk Sobat semuanya kita bicara tentang 212 ya Mereka berencana mengandalkan Ejtima Ulama Kemudian juga bagaimana keputusan Pilpres dan lain sebagainya Yang skeptis bisa saja ngomong negatif Tapi bagaimanapun suara kelompok manapun di Republik ini kan dibutuhkan Apalagi kelompok yang teridentifikasi 212 ini lumayan gede Menurut Saiful Mujani Research and Consulting itu sampai 35 juta Jumlah yang cukup signifikan kan Oke dan kita lihat bagaimana orientasi atau suara mereka akan diarahkan Untuk nanti Pilpres 2024 Bayangan saya ya Pasti tokoh yang lebih mendekati aspirasi mereka harusnya Anies Baswedan Karena Anies lah yang spektrum yang paling kanan ya Anies, Prabowo, Ganjar yang paling kiri Oke Coba kita lihat Sobat RH sekalian Apa yang dikatakan P3 Apa yang dikatakan Samsul Mu'arif Samsul Mu'arif Coba kita bacakan PA-212 siapkan istimah ulama ambil keputusan Pilpres 2024 Gerakan nasional pembela fatwa Gen 5 ulama PA-212 Hingga Front Proseduran Islam FPI Menutup pintu dukungan untuk baca pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 Lantas kemana ke arah dukungannya Lah kalau sudah menutup pintu Ya pasti ke Anies Baswedan dong Gak mungkin ke Ganjar Pranowo Nah cuman masalahnya berangkali apa-apanya ya Sekretaris Majelis Surah PA-212 Selamat Ma'arif Mengatakan pihaknya belum mendukung calon presiden manapun Saat ini kata Selamat PA-212 Tengah menyiapkan istimah ulama Untuk mengambil keputusan Kita belum memutuskan akan mendukung capres yang mana Kita sedang siapkan istimah ulama untuk ambil keputusan Kita juga sedang intens komunikasi dengan IBHRS Imam Besar Habib Rizik Syihab Terkait Pilpres 2024 Ujar selamat kepada wartawan Selamat menyebut pihaknya belum tentu mendukung Anies Baswedan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo Dia menyebut Pilkara DKI dan Pilpres 2019 akan menjadi catatan untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024 Kita masih terus mengamati dan mencermati situasi politik yang ada Kita belum tentu dukung Anies, belum tentu dukung Prabowo ataupun Ganjar Yang jelas Pilkara DKI dan Pilpres 2019 akan menjadi pelajaran dan catatan Untuk diketahui, Ketua Majelis Surab Persaudaran Alumni 212 atau PA-212 Yusuf Martak Bicara terkait dukungan yang akan diberikan PA-212 Front Persaudaran Islam hingga GNPF Ulama di 2024 Yusuf Martak menegaskan tidak akan lagi mendukung Prabowo Subianto Pengalaman 2019 mungkin karena pilihan saat itu mengarah pada salah satu calon Yang akhirnya calon tersebut setelah didukung habis-habisan tanpa biaya Kita juga tak pernah ajukan, saya ditawari pun ditolak Itu umat yang berjuang Begitu kuat sejak 8-9 bulan Para ulama, habay, mak-mak akhirnya ditinggal begitu saja Kata Yusuf Martak kepada wartawan Yusuf menyebut pihaknya tidak mempersoalkan Prabowo yang akhirnya berali dan bergabung ke pemerintahan Namun dia mempermasalahkan tidak adanya respons Prabowo terkait persoalan yang dihadapi pihaknya setelah itu Karena itulah Yusuf Martak menegaskan pihaknya tidak mau lagi memberikan dukungan kepada Prabowo Dia memastikan dukungan tertutup untuk Prabowo di 2024 Nampaknya tertutup dukungan ke Prabowo insya Allah begitu Insya Allah nampaknya begitu Mudah-mudahan ia tidak akan didukung karena pengalaman kita terlantar di mana-mana tegasnya Ya saya berprinsip kita sebagai manusia tidak boleh masuk lubang yang sama dua kali Yang boleh kecebur lubang dua kali itu hanya keledai imbuhnya Ya sahabatnya rasalian Itu tadi soal istimah ulama ya Ada juga kemudian sindiran ya P3 singgung kekalahan di Pilpres 2019 Ya tetapi P3 sendiri juga tidak sukses P3 menjadi partai yang tidak sukses ya setelah ketua umumnya dicokok KPK Kemudian PAN juga hampir bermasalah juga ya ketika sekarang bermanuver untuk pemerintahan Di sini PAN soal rencana istimah ulama 2012 ya bahwa dukungan ulama tak tunggal Ya jadi kita bicarakan satu kelompok yang masyarakat ya Gitu ya sobat RH sekalian Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian Mudah-mudahan Kak Anies Baswedan Tapi mungkin secara formal hanya memang Pertanyaannya adalah Apakah gairah untuk mencalonkan misalnya seseorang itu sekuat dulu Sampai mau berdarah-darah atau kaya cuma sekedarnya saja Nah ini yang kita harus lihat dan harus tunggu Kalau cuma sekedarnya saja Waduh itu tidak akan memberikan energi yang berlebihan kepada calon yang di-endorse ya Artinya pasif Tetapi kalau misalnya aktif nah itu baru luar biasa ya Tentu yang diharapkan adalah dukungan yang aktif Kalau misalnya kepada Anies Baswedan ya Sobat RH sekalian Coba kita lihat ya Assalamualaikum salam dari Malaysia Bung Era Waalaikumsalam Nyimak Bang Kayaknya pilih Prabowo Bung Harun Gak mungkin rasanya ya Sama saja bunuh diri Kecuali mereka butuh sekali piti ya Saya melihat Habib Rizik tidak begitu ya Sehat selalu Bang Revli Harun Pilpres pilih siapa Assalamualaikum hadir Orang yang tidak suka rejim Jokowi dan ingin perubahan Kenapa kok masih ragu Lama mikirnya untuk dukung Anies Aneh padahal jelas-jelas Ganjar dan Wowo Visinya melanjutkan semua program Jokowi aneh Sebenarnya bukan aneh ya Dia menunggu momentum Jangan lupa Belum ada pendaftaran calon presiden Belum ada calon presiden yang terdaftar Jadi kalau sekarang Tiba-tiba kelompok yang dianggap intoleran ini Dimusuhin ini Mendukung Anies Baswedan Padahal Anies didukung oleh partai Yang selama ini berseberangan jalan Dengan kelompok ini Nah ini kan akan terjadi Sebuah benturan yang tidak produktif Jadi mungkin mendukung Tetapi mendukungnya tidak Go inside Seperti di Prabowo kemarin Tapi hanya di luar saja Morally mendukung Atau tidak punya Beda lah mungkin hubungannya Kalau dulu kan kelompok ini masuk di Prabowo ya Tapi sekarang Anies ada PKB disitu Ada Nasdem Yang berangkali sedikit lebih resisten Terhadap kelompok ini Kalau mau go inside Karena itu Ya saya berharap Mudah-mudahan Persenyawan PKS dan PKB itu Menghilangkan Sekat-sekat curiga Terhadap FPI Kemudian GNPF Ulama PA212 Seolah-olah Mereka adalah kelompok intoleran Apa bedanya mereka dengan PSI Kurang lebih sama kan Bahkan mereka tidak main kekuasaan kan Sebagai contoh misalnya Ketika Anies menjadi gubernur dikaya Apakah mereka dieksklusifkan kan Enggak Semua diopini oleh Anies ya Oke Rasa simpati saya hilang ke PA212 Kalau enggak pilih Anies Prabowo sudah mengkhianati ulama Ya saya juga berangkali akan berpikir ulang Karena bagi saya It doesn't make sense Kalau mereka tetap Pilih Prabowo Dan apalagi Ganjar Pranowo Jadi Anies is the only choice for them Tetapi Persoalannya adalah tadi Timing Mereka punya Psychological handicap Karena Selalu di framing sebagai Kelompok intoleran Kelompok radikal Radikul dan lain sebagainya Seolah-olah Mereka bukan orang yang cinta NKRI Nah Di dalam koalisi Anies Ada Nasdem Yang sebelumnya berseberangan Ada PKB Yang backbone NU nya juga berseberangan Lebih pro kepada pemerintah Jadi lebih pada Nuansanya Atau timingnya Yang berangkali tidak tepat Atau cara mendukungnya Sudah harus berbeda Saya sekeluarga Pasti akan ikut Habib Rizik Syihab Habib Rizik Kemudian Saya alumni 212 Tanpa ijtima pun Saya tetap dukung Anies Kemudian Banyak golpu 2014 Akhirnya pada nyerang Nyerang masif Di Senayan Lahirlah undang-undang Cilaka Dan Mike Sering mati Saya 2012 Ijtima ulama Anies Rashid Baswedan Apalagi Tidak akan pilih Prabowo Apalagi Ganjar Setelah Amin memimpin KPK Akan kebanjiran Kasus korupsi Dari rezim Sekarang Apalagi maksudnya Hidup PDIP Hidup keluarga Bung Karno Apa maksudnya Orang cerdas Pilih Anies Orang kurang cerdas Pilih yang lain Artinya Perubahan itu penting Kalau tidak ada perubahan Maka utangnya Utang negara Makin besar Tadinya Suka Anies Ahaye Setelah tahu Karena mikir Akhirnya Lebih suka Anies Mohaimin Ya Tadi ya Saya bilang Tentang masa depan Islam Masa depan Negara ini Masih menunggu Instruksi Imam besar Muhammad Habib Rizek Syihab Bung Erham Majlis Ta'lim Al-Munawarroh Majlis Al-Kotibiyah Dan majlis lainnya Masih nunggu IBHRS Pasti Pak Anies Keren cerdas Pak Anies Pokoknya pilih Pak Anies 2024 2024 Pokoknya pilih Pak Anies Bang Kalau saya Kalau calonnya Ganjar Mahapraboh doang Anies tidak masuk Tidak usah Pemilu Percuma Buang-buang energi Ya Insya Allah Anies masuk Di dalam pencalonan Bahkan hari pertama Dia mau calon Dan mudah-mudahan Pemerintahan Sekarang ini Gentle Tidak mengganggu Biarlah Kompetisi berlangsung Secara aman Damai Lancar dan tertib Serta jujur dan adil Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cia